Sementara itu hujan lebat yang terjadi minggu sore membuat kondisi tanah labil dan mengakibatkan tanah longsor hingga menimpa tiga rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hingga kini warga masih bergotong royong dan berjaga-jaga karena khawatir adanya longsor susulan mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah Sumedang. Seperti inilah kondisi tanah longsor yang menimpa pemukiman warga di dua dusun di antaranya Dusun Cihuni dan Ciguling, Desa Sukajaya Sumedang Selatan Minggu Sore. Longsoran tanah setinggi kurang lebih tiga meter ini menimpa pemukiman warga. Hingga kini warga bergotong royong untuk mengevakuasi material tanah di sekitar longsoran. Peristiwa bermula saat hujan turun pada minggu sore hingga malam, seketika pemilik rumah mendengar suara bergemuruh. Sesaat kemudian longsoran tanah telah menimpa bagian belakang rumah, tepatnya di bagian dapur dan kamar mandi. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik rumah Juwariah. Pada saat kejadian, dirinya tengah tidur lalu terbangun ketika mendengar suara bergemuruh, disertai hujan yang cukup lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tapi bagian belakang rumah terkena longsoran. Peristiwa longsor kejadiannya pada malam hari, hari minggu, akibat hujan deras ya. Ini ada empat titik yang longsor, longsor dan retak. Sementara itu, menurut keterangan dari Babin Kamtib Mas Brigadir Sinta Rahayu, saat datang ke lokasi dirinya langsung melakukan pendataan. Sebanyak tiga rumah warga dan akses jalan terkena longsoran. Longsoran tersebut mengenai halaman dan bagian belakang rumah milik warga. Tiba-tiba hujan lebat, ya ibu udah ketiduran, gak tau itu gawir, tau-taunya yang belah sana, yang itu timpah kamar mandi. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini petugas dan warga berupaya untuk mengevakuasi material longsoran dari rumah warga. Meskipun longsor kali ini tidak terlalu parah, namun warga tetap waspada akan longsor susulan. Diki Guntara